Dan ini bahannya ada tulur bebek, 1 bukus garam atau secukupnya, dan ini ada abu atau abu tomang. Langkah pertama, kami akan membersihkan telur bebek hingga bersih. Langkah kedua, kami akan mengeringkan telur bebek yang sudah dibersihkan. Langkah ketiga, kami akan mencampurkan abu atau abu tomang dengan garam. Setelah abu tercampur dengan garam, kami akan memberikan air. Langkah kelima, setelah adonan tercampur seperti ini, buliri telur dengan adonan. Setelah dibaluri oleh adonan yang tadi, kita akan menaruh telur di tempat yang tertutup. Langkah keenam, setelah menunggu lima hari, kita akan membersihkan telur dari adonan. Langkah terakhir, setelah dibersihkan, telurnya akan direbus selama setengah jam. Terima kasih telah menonton!